Intro Manisnya ungkapan Rizky Bilar saat melamar Lesti Kejora Sebut sudah temukan wanita yang tepat Rizky Bilar telah resmi melamar Lesti Kejora Prosesi lamaran keduanya dilangsungkan di Gedung Putih, Bandung, Jawa Barat dan disiarkan langsung Indosiar pada Minggu, tanggal 13 Juni tahun 2021 Di depan pihak keluarga serta para tamu undangan Rizky Bilar mengutarakan niat baik untuk melamar Lesti Pertama, ia membahas mengenai tiga golongan yang akan ditolong Allah dan salah satunya manusia yang ingin menikah untuk menghindari zina Bintang sinetron cinta Nikita ini lalu mengungkap bahwa dia sudah memiliki niat untuk menikah muda Niat itu akhirnya teralisasi setelah bertemu Lestiani Cita-cita menikah muda sudah saya wacanakan sejak beberapa tahun lalu Namun saya belum menemukan yang tepat Sampai pada hari ini tiba Saya memutuskan bahwa saya sudah menemukan wanita yang tepat Insya Allah Kata dia, Rizky Bilar lantas menyampaikan keinginan untuk menyempurnakan sebagian agamanya dengan menikah Dia meminta izin kepada ayahanda Lesti Kejora Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada seorang ayah Saya, anak biasa ini enggak akan mampu menggantikan cinta pertama putri kepada ayahnya Namun, Insya Allah perjalanan saya lebih mudah karena saya akan meneruskan apa yang telah ayah beri kepada putrinya Ia menyambung Kedua, saya tidak berjanji akan membahagiakan putri bapak Tapi saya akan berusaha semampu saya untuk membahagiakannya Ujar Rizky Bilar Atas seizin Allah dan keluarga Rizky Bilar ingin meminang Lesti Kejora Menjadikan sang kekasih sebagai istri hingga akhir hidupnya Setiranya dengan izin Allah Dengan izin bapak, dede Semoga saya dan keluarga saya nantinya bisa jadi bagian dari keluarga bapak juga Saya ingin menyempurnakan sebagian agama saya Ingin menikah Saya ingin kita dalam ikatan pernikahan Ucapnya Usai meminta restu kepada orang tua Lesti akhirnya menerima lamaran lelaki pilihan hatinya itu Bismillahirrahmanirrahim Ia dede terima Buka penyanyi berusia 21 tahun ini Perjalanan cinta Kisah cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora diawali dari perjuduhan oleh warganet Mereka dianggap memiliki kesamaan nasib Rizky ditinggal menikah oleh sahabatnya Dinda Hau Dan Lesti ditinggal nikah Rizky 2R Keduanya lantas dipertemukan kali pertama lewat acara one man show yang dipandu tukul arwana di Indonesia Setelah pertemuan itu Keduanya makin sering mengisi acara bersama hingga benih cinta pun muncul Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!